Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan sekarang sudah bisa berhubung sama keluarga Teman-teman media juga bisa selaporan kembali kepada Nyai Dan pada saat ini Nyai ini selalu kusung lagi dalam ibadah Dan tentunya suatu komentar yang luar biasa Karena Nyai Alhamdulillah Ompur sementara kita tidak percayaannya Sehingga Nyai mantap insya Allah Mohon-doakan teman-teman semuanya Buat selanjutnya ini selalu bisa isi komentar Jangan lompok sementara alam Yang ini selamatkan kaliannya begitu spesial buat kamu ya Selamatkan yang tidak bisa bergantikan Yang terjual seperti itu Iya, karena 2 tahun terakhir kan Yang melakukan ibadah kuantarung aja Ini kan di dalam diri bangga sekarang Sudah bisa bebas Jadi ya, Nyai Malam itu senang jadi semua jubat-jubat Untuk bisa lebih mendekatkan kepada saman Tapi sudah meletakkan kita maju Iya, jadi alhamdulillah Nyai sudah melaksanakan program asimilasi di rumah Di mana ketentuan dari Permen Pusang Nomor 10 tahun 2020 Yang menyatakan ya harus melakukan asimilasi rumah Dan ketentuannya untuk proses untuk Nyai adalah 16 Mei 2020 Dan setelah itu Nyai menyatakan Pure bebas untuk melakukan Semua perjalanan-perjalanan Jadi Nyai sangat bersyukur saat ini Sudah kita lakukan aktivitas seperti itu Nyai malam Untuk nyai kompunan ini Sebenarnya Jadi insya Allah nih Kalau nyai target Dalam satu kali Ramadan ini Bukan tantang Dan setelah lagi akan meninjaukan dua kali tantang Apalagi yang dibendakuin untuk menyambut Bapak adalah pertama setelah Selamat pagi Ampun, Ampun, Ampun Tengah, 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 Mbak Tengah, 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 Mbak Sebenarnya banyak sekali hal yang ingin Sekali Nyai lakukan dalam bulan susu Ramadan ini Setelah Nyai bebas Tapi apa yang sudah terjadi ini adalah Masih dalam lockdown Jadi Nyai tidak bisa untuk terbang ke Nuria Untuk diarah makasum, 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 papa Dan juga orang mama Jadi harusnya itu tetap-tetap dari sahabat diri Dan Nyai tidak mau seperti yang sekarang terjadi Kan sangat rancu Presiden Jokowi sudah menyatakan kompres Untuk tidak boleh adanya munik Ada PSBB dengan nominal jenis laksuta Tapi untuk jenis kehubungan malah memperbolehkan Jadi ini sangat disayangkan Kalau Nyai tetap memilih untuk bertahan sebesar Jadi sabar untuk bisa menunggu lockdown benar-benar selesai Jadi kamu barang di rumah aja, kan? Iya, bisa Kalau dilakukan lebaran di rumah aja Yang lebaran di rumah saja tidak bisa melakukan selatu juga di luar Kita harus bersabar, berpaksa sendiri Karena untuk kesehatan kita bersama Jadi tidak perlu dipermasalahkan Dan nilai-nilai kesakralan geluk-geluk ini juga tetap sama menurutnya Karena untuk silaturahmi munik pun juga bisa dilakukan sekarang Kalau tidak perlu dipermasalahkan Kalau sekarang pandangannya tentang serba-serbi item-item kehidupan sangat berbeda dengan Nyai yang begitu ya Jadi sekarang insya Allah setelah berhidrah Ini tidak adalah seorang pengawajuran apapun Nyai pasangan semua hal yang terjadi dalam hidup Nyai Kepada Allah SWT Karena hanya yakin, terbuki, mati hidup Dodong ada di tangannya dan sudah terus maksud di dalam kitab lauk-lauk Jadi tidak perlu khawatir Tidak ada yang bersedih Jadi tetap terus optimis Dan kalau untuk mengenai riziki Seperti tadi yang dia sampaikan Tidak perlu khawatir Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya